Jadwal Babak 32 Besar China Open 2024, Hari Rabu, 18 September Pertandingan Babak 32 Besar China Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Di lapangan 1, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan Pai Yupo dengan Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan 1-6 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Sementara itu, di lapangan 2, pertandingan akan dibuka oleh Partai Ganda Putri yang mempertemukan Trisa Joli, Gaya Trigopi Chan Pulela, dengan Sieh Pei Shan, Hang Enzu. Rekor pertemuan 1-1. Dan di lapangan 3, pertandingan akan dibuka oleh Partai Ganda Campuran yang mempertemukan Hu Pangron, Cheng Suyin, dengan yang Posuan, Hu Lingfang. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, wakil Indonesia pertama yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan pemain India, Malfika Bansot. Pertandingan Gregoria merupakan partai ketiga di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang, dengan skor 21-17 dan 21-10. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Hong Kong, Li Chun Hei Reginald, Eng Te Xiao. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 3-1 untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria berhasil menang, dengan skor 21-14 dan 24-22. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Korea, Choi Solgyu, Heo Kwang Hee. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai kelima di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0 Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Pertandingan Jonathan Christie merupakan partai ke-9 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 4-1 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie berhasil menang, dengan skor 21-12 dan 21-19. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmusen. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan partai ke-10 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 7-3 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra harus kalah, dengan skor 19-21 dan 12-21. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Jenli. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-11, dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-0 Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai ke-11, dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Leo Bagas. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Bagas berhasil menang dengan skor 21-15 dan 21-12.